I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll never show up I don't ever slow up, no I don't take shit Dampak instan transfer Mark Marquez ke Gresini, auto banjir cuan, sponsor tertib mengantre Transfer Mark Marquez ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024 menghadirkan banyak efek domino, termasuk bagi Repsol Honda Jika Repsol Honda terancam kehilangan banyak sponsor, maka Gresini Ducati bersiap auto banjir cuan alias pendapatan dengan bergabungnya Mark Marquez di MotoGP 2024 Tidak menutup kemungkinan bagi Mark Marquez untuk menarik banyak brand besar untuk menjadi sponsor utama Gresini Ducati Seperti apa yang diperlihatkan perusahaan perbankan Italia, Muni kepada tim Valentino Rossi Sama dengan, bahkan di kalangan GP Mania Tanah Air muncul kelakaran dengan menyebut Gresini bakal berubah nama menjadi Repsol Gresini Ducati di MotoGP 2024 Kondisi itu jelas memiliki benang merah akan transfer ke pindahan The Baby Alien, julukan Marquez Selain adanya brand besar yang masuk sebagai sponsor utama, Mark Marquez juga memiliki sponsor pribadi Dimana mereka bersiap untuk mengikuti kemanapun juara dunia delapan kali ini berlabuh Sebagaimana yang diketahui Mark Marquez tengah dihadapkan persimpangan jalan karirnya Memilih bertahan di Repsol Honda, atau hengkang dari pabrikan Jepang tersebut Sinyal kepergian The Baby Alien dari Honda Racing Corporation, HRC Menguat setelah hasil tes Misano yang berlangsung di Italia, Senin, 11 Oktober 2023, tidak memuaskan Marquez dan Johan Mir selaku pembalap tim utama Honda menyebut RC213V yang dipersiapkan teknisi HRC untuk MotoGP 2024 belum memuaskan Bahkan masalah yang dihadapi tak berbeda jauh soal traksi dan daya cengkeram ban belakang Terlepas dari itu, Speedway membuat analisa bahwa sejumlah brand besar akan berlabuh ke Gresini Ducati Mengikuti Mark Marquez The Baby Alien terikat kontrak sponsor dengan sejumlah perusahaan Mulai dari Repsol, Estrella Galicia, Tissot dan Red Bull Jadi, bukan enggak mungkin para sponsor juga ikut Mark Marquez akan berlabuh Termasuk seandainya ke Gresini Racing Dengan kontrak sponsor tersebut, bisa menjadi sumber cuan alias keuntungan buat tim yang kini dipimpin Nadia Padovani itu Maka dari itu, bukan enggak mungkin para sponsor itu bisa memberikan gaji ke seluruh anggota tim Belum lagi ada dua perusahaan besar di MotoGP, Repsol dan Red Bull yang kabarnya siap menjadi sponsor utama di Gresini Ducati di musim depan Repsol memang menjalin kemitraan lama dengan Honda Namun dengan kondisi kini plus kepergian Mark Marquez, tidak menutup kemungkinan perusahaan migas asal Spanyol ini berpindah haluan Pun sama halnya dengan Red Bull yang menjadi sponsor pribadi The Baby Alien Perusahaan minuman berenergi asal Austria ini memiliki kans besar sebagai sponsor utama bagi tim independen tersebut Hanya saja, Red Bull sejauh ini masih terikat kontrak dengan KTM Factory Racing Mark Marquez memang sangat menggoda para media Mark Marquez pun seakan menikmati saga isu perpindahannya ke Gresini Bahkan dalam sesi jumpa pers selama sesi tes Misano kemarin, The Baby Alien sangat aktif berinteraksi dengan awak media Salah satu komentar yang disampaikan empunya nomor tanda pagar 93 ini terbilang menggoda para jurnalis Benar ini tidak ada yang bertanya soal transfer ke Gresini, tanya Mark Marquez singkat, seperti yang dikutip dari Korsedimoto Anda bisa melihat akhir pekan lalu livery yang digunakan Gresini sangat cantik lho, sambung Marquez menggoda Gresini Racing memang menggunakan corak livery yang sangat berbeda di MotoGP San Marino akhir pekan lalu Gresini Racing menggunakan livery khusus untuk mengenang pendiri tim saat masa jaya balapan, Fausto Gresini Honda bawa perangkat baru dalam tes Geres, Honda telah memasang turbo dan indikasi dari para pembalap dalam tes MotoGP Valencia dia telah diubah menjadi bagian baru yang akan diuji oleh tim pengembangan, yang dipimpin oleh Ramon Aurin di Geres mulai selasa, 19 Desember 2023 mengambil keuntungan dari peraturan konsesi baru, yang memberikan jumlah ban yang lebih banyak dan hari uji coba tidak terbatas Honda telah menyewa Cercuito The Geres Angel Nieto hingga Rabu depan dua hari uji coba terakhir tahun 2023 akan dimanfaatkan tim WSBK dan MotoGP Honda di bawah bimbingan Ramon Aurin, insinyur yang bertanggung jawab atas tim uji coba dan pengembangan Honda tes rider Jerman, Stefan Bradel, akan berada di atas RC213V 2024 pada selasa motor yang telah diuji coba secara perdana pada tes pasca musim MotoGP Valencia di mana pembalap Jerman itu tidak hadir di lot pertama Honda, Johan Mir dan rekrutan baru Luca Marini telah menjajal motor baru tersebut kesan yang muncul setelah hari pengujian itu sangat optimis baik untuk Mir di depan publik maupun Marini pembalap Italia itu tidak dapat memberikan pernyataan apapun karena ia masih terikat kontrak dengan VR46 hingga akhir tahun meskipun merasa senang dengan motor barunya saya cukup senang, ini adalah pertama kalinya dalam tes bahwa mereka benar-benar membawa sesuatu yang berhasil kata Mir, setelah menguji untuk pertama kalinya prototipe yang dikembangkan Honda untuk musim 2024 kami mencoba banyak hal dan kami tidak punya waktu untuk memasang ban lunak untuk mengejar waktu tapi saya sangat senang, potensinya berbeda lebih panjang dan juga lebih ringan, itulah kenyataannya ini adalah langkah awal untuk memiliki motor yang kompetitif perjalanan masih panjang tapi ini langkah yang bagus, tambahnya yang juga mendapat kesempatan untuk menguji prototipe baru Honda adalah Johan Zarco pembalap Perancis berpengalaman yang tiba di LCR setelah bergabung dengan Yamaha Tech 3, KTM, dan Pramac motor baru sudah menjanjikan, Honda tetap lembur dengan segudang eksperimen untuk ancang-ancang sambut MotoGP 2024 Luca Marini diproyeksikan jadi juara keseriusan Honda untuk bangkit terlihat dari langkah mereka untuk memaksimalkan waktu yang tersedia demi mempersiapkan calon kuda besi baru sebagaimana diberitakan motorsport.com, Honda akan menggelar tes privat selama dua hari mulai selasa 19 Desember 2023 di sirkuit Jeres, Jeres de la Frontera, Spanyol mereka menggunakan jata dua hari terakhir untuk pengujian pada tahun 2023 bagi ajang MotoGP dan World Superbike tes privat ini akan diikuti oleh pembalap penguji mereka Stefan Bradel bersama tim penguji yang dipimpin oleh kepala kru Ramon Aurin Bradel akan menjajal versi purwa rupa dari RC213V 2024 yang telah dijajal Johan Mir, Luca Marini, Johan Zarco, dan Taka Aki Nakagami dalam tes pasca musim di Valencia pada tanggal 28 November lalu seperti diketahui, sinyal positif hadir saat komentar bernada semeringa hadir terutama dari Mir yang tidak punya batasan kontrak untuk berkomentar dan menjajal motornya paling lama Honda berhasil membawa sebuah motor yang benar-benar terlihat berbeda dan bukan sekedar sebuah perombakan sejujurnya, saya sangat senang, ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba di Honda ujar Mir yang bergabung dengan Honda pada musim lalu ada pun Marini dan Zarco yang merupakan rekrutan anyar masih belum bisa berkomentar meski demikian, Marini, yang akan menjadi tandem Mir di tim pabrikan Repsol Honda tidak butuh waktu lama untuk mencetak waktu lap yang kompetitif dengan waktu lap yang dipangkas secara progresif ala Marini adik Valentino Rossi itu menutup tes pasca musim sebagai rider tercepat Honda dengan catatan waktu 1 menit 29,956 detik Marini hanya sedikit lebih pelan dari catatan terbaiknya 1 banding 29.901 detik di kualifikasi pada seri terakhir MotoGP Valencia di mana dia mengendarai motor Ducati tes sudah selesai, sensasi yang bagus dan skuad yang luar biasa sekarang waktunya untuk rileks dan fokus menghadapi 2024 tulis Marini dalam unggahan di Instagram sedangkan kepala tim LCR, Lucio Cecinello membeberkan bahwa Zarco merasakan perbedaan besar antara motor RC213 V2023 dengan RC213 V2024 dia merasakan perbedaan besar dalam corner entry dan grip ban belakang kami terkejut, itu terlihat seperti sebuah kemajuan yang signifikan ungkap Cecinello Mir secara khusus menyoroti perubahan motor Honda yang lebih ringan kendati lebih panjang sehingga membawa banyak potensi besar kerja keras Honda belum berakhir meski impresi positif telah hadir pasalnya Stefan Bradel juga akan menjajal komponen-komponen baru yang telah dikembangkan dari markas utama Honda di Jepang beberapa pembaruan diantaranya kabarnya, dikerjakan berdasarkan masukan dari Mir DKK setelah tes pasca musim di Valencia ini juga merupakan sinyal bagus semenjak beberapa pembalap Honda sebelumnya mengeluh bahwa umpan balik mereka kurang didengarkan menurut Cecinello satu masukan yang secara spesifik disampaikan adalah penyeimbangan distribusi berat untuk mengurangi risiko kecelakaan kalau kita memperhatikan semua kecelakaan yang terjadi pada 2023 penyebab utamanya adalah kehilangan grip bagian depan terang Cecinello kami meminta motor dengan keseimbangan berbeda dan dengan titik pusat gravitasi didorong ke belakang imbuh mantan pembalap itu Honda, yang menjadi juru kunci klasemen konstruktor mendapatkan booster dalam menghadapi MotoGP 2024 karena perubahan aturan konsesi pabrikan asal Asaka itu berhak mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam pengujian salah satunya berupa waktu dan lokasi tes yang tidak terbatas para pembalap reguler mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti tes Sakedon yang dihelat sebelum tes pramusim di Sepang pada Februari mendatang meski demikian, belum diketahui apakah pembaruan yang sedang dijajal Bradel bakal tersedia saat persiapan menuju musim baru dilanjutkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.